Jorjoran pemain bukan jaminan bagi tim buat juara Siapa yang tak ngeri melihat Andik Firmansah, Beto Gonsalfes, Zulfiandi, Jamersen Syafir Marcos Sandi, Greg Nokolo, Mohamad Ridho Hingga top skor Liga 1 2018 Alexander Rakic berada di tim yang sama Madura United Tak salah kemudian ada yang menyebut Madura United sebagai Los Galacticos Indonesia Karena punya sederet pemain bintang Kandidat calon kuat peraih pilar juara pun disematkan kepada Laskar Sapekerab Namun semua perkiraan meleset Dari 3 ajang yang dijalani pada 2019 Tak ada satupun trofi yang direngkutnya Bahkan finish di posisi runner-up pun susah Pada piala presiden 2019 Madura United terhenti di babak semifinan setelah kalah agregat 24 atas persebaya Surabaya Di piala Indonesia pun Greg Nokolo dan kawan-kawan terhenti di babak 4 besar Kali ini Madura United tersandung di tangan PSM Makassar Liga 1 lebih tak bersahabat dengan Madura United Sempat bertengger lama di posisi runner-up Mereka malah terempas di posisi kelima pada akhir kompetisi Jangan lupa описan Jangan lupa latihan Jangan lupa saat bagi selonan Jangan lupa atas periode Jangan lupa atas perasa Recebuat Bagaimana kambang Jangan lupa atas perasaan Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless 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 Fearless